Selamat pagi Shalom, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 11 Januari 2023. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di sorga, Bapak kekasih jiwa kami, kepadamu Tuhan pagi ini kami datang bersyukur buat hari baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Di hari yang baru ini Tuhan sebelum kami memulai kegiatan dan pelayanan kami, kami mohon tuntunan kuasa roh kudusmu. Dan di dalamnya Tuhan kami mau membaca firmanmu. Berkati kami Tuhan, semoga firman ini boleh kami pahami dengan baik. Ya roh kudus kuasai kami semua sehingga kami dapat memahami firman ini dengan baik. Ampuni salah dosa kami, terima kami Tuhan yang datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari kisah para rasul 9 ayat 19b sampai 31. Demikian firman Tuhan. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah hati-hati menilai orang. Yikilan basa tanah gua, da'amu timbang penolabang tau. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman merupakan guru yang terbaik. Tentu ada benarnya tetapi dalam hal khusus belum tentu berlaku. Dari segi pengalaman, Saulus dinilai sebagai orang yang membenci bahkan menganiaya orang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus tidak bisa dinilai hanya berdasarkan masa lalunya. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, setelah pertobatannya didamsi, Saulus masih dicurigai dan dibenci. Saulus memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia diterima anggota persekutuan dan mereka lah yang menyelamatkan Paulus. Tetapi di Yerusalem, Saulus masih dicurigai bahkan ditakuti Jemaat karena pengalaman mereka pada masa lampau. Orang Yahudi berusaha untuk membunuh Saulus. Namun warga Jemaat berhasil membawa beliau keluar dari Yerusalem menuju ke Kaisarea dan ke Tarsus. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, perjalanan Saulus yang penuh ketegangan, disebabkan oleh penilaian orang tentang masa lampaunya. Di masa lampau, Saulus dikenal penggerak orang Yahudi yang membenci warga Jemaat. Itu dapat kita baca dalam pasal 9 ayat 1-2. Dengan demikian, di mata warga Jemaat, Saulus merupakan penjahat yang kejang. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Tidak mudah menghilangkan pengaruh masa lampau, apalagi ketika itu sangat menyakitkan hati atau sangat mengejawakan. Tetapi mari, Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, di awal tahun 2023 ini, mari kita belajar bagaimana menerima dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dan mengejawakan kita. Rupanya, kita perlu belajar bersama melalui proses saling mengakui kesalahan masa lampau dan belajar saling menerima sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan di atas semuanya itu, Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, roh kudus terus menopang dan membimbing kita. Amin Mari, Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita kembali bersyukur untuk firman yang sudah kita baca bersama. Kita berdoa. Bapak di surga, kembali kami bersyukur untuk firmanmu yang boleh kami baca dan dengarkan bersama. Firmanmu boleh mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Walaupun mungkin di masa yang lampau, kami disakiti, kami dikecewakan. Tetapi terima kasih buat firman pagi ini. Boleh mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Bapak di surga, sebelum kami memulai kegiatan kami, Tuhan tolong kami semua sehingga kami dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan pekerjaan kami masing-masing dengan baik, dengan penuh sukacita. Jauhkan kami Tuhan dari susah mara bahaya, biarlah hari ini boleh kami lalui dengan penuh sukacita. Berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit-penyakit. Tuhan, Engkau lawat mereka ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka kembali boleh dipulihkan dari penyakitnya dan kami boleh kembali sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa, permohonan kami, ungkapan syukur kami pada pagi hari ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.